wih banyak ya sini ya enggak bisa dimakan yang dagingnya wah ikan aja mati yang dua malam baru gini yang dua malam tuh belum itu nanti akan jadi gini bentuknya tuh bersih Oke kalau di backpack jadi nggak licin pakai daun karyang Hai prosesnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita di channel Bos Nirvana kali ini saya berada di rumah Pak RT yaitu di Padukurawabati Kelurahan Sukawangi kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor kali ini saya disini akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat picung yang rasanya luar biasa nikmatnya lebih enak dari pada daging sapi daging sapi ngimpi dengan picung nyata enakan picung daging sapi ngimpi dengan picung nyata enakan picung daging sapi ngimpi dengan picung nyata enakan picung tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana subscribe like dan mencet tombol lonceng supaya tetap bisa mengikuti channel Bos Nirvana mari kita lihat cara dan proses untuk pembikinan dage picung selamat menikmati 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 terima kasih